Brosis, jangan kesini kalo ga mau kalap Karena ada banyak banget menu yang bikin ga bertingunya Jadi, aku lagi ada di reopeningnya si Kangastik Nah, di reopening ini si Kangastik ga sendiri, brosis Ada gantihannya, namanya lauhan deso Lauhan deso ini tuh konsepnya rumah gitu, brosis Jadi, kalo makan disini tuh ya, berasa lagi makan di rumah sendiri Dan lauhan deso ini tuh menyediakan banyak menu tradisional yang berasal dari Jawa Ya tuh, alat makan dan wajannya aja tradisional banget kan brosis Saking menggugah seleranya semua menu disini Aku sampe kalap ngambilin ayam, ikan, segala macem sayuran Saya seolah-olah menunya tuh ya, semakin dilirik, semakin bikin penasaran buat dicobain Oh ya, ga cuma menyediakan lau tau Disini juga ada jajanan tradisional yang lengke banget Brosis, asli bisa nyobain makanan tradisional seenak ini tuh kayak anugerah banget deh Bayangin aja, dari semua menu yang aku ambil Ga ada yang zonk sama sekali Bubunya meresap sempurna, apalagi sampelnya itu juara sih Soalnya rasanya tuh ga terlalu pedas Jadi aman banget untuk dinikmati sama siapapun Ga cukup sampe disitu, selanjutnya kita nyobain menu sticknya Soal-soal rasa kayaknya si kangen stick ga perlu diraguin lagi deh Kan udah top banget Nah buat Brosis nih yang mau kesini, alamatnya ada di Jalan Patimura Gak jauh dari Simpampolda atau tempatnya di depan Putih Buana Bukannya dari jam 11 siang sampe jam 10 malam Yuk Brosis, buruan kesini Ada apa di Pekan Baru? Check it if you Brosis Pick up